Halo Edu Team, kembali lagi dengan Zero di Edutainment Sebelum kita lanjut, yuk subscribe dulu channelnya Bunyikan lonceng notifikasi dan like video Supaya kita semangat upload info lainnya Edu Team, inget gak? Waktu jaman sekolah dulu, temen-temen kita punya gaya khas masing-masing Ada yang suka aliran emo, harajuku, pang, ska, dan lain-lain Tau gak Edu Team? Ternyata Indonesia juga punya gaya khasnya loh Hayo, masih inget gak? Yap, alay Kita sejaman yang tau gak ya alay itu apa? Kita tanyain yuk Tau gak sih alay itu apa? Alay itu kalau temen aku, kayak udah selalu kembali selatu hal yang sebenarnya gak usah diakuin gitu Alay Cuma buat kayaknya sereng-sereng aja sih Terus ngagulasiin yang berlebihan Cuma kalau misalkan kata orang itu lebih baik kalau kata akhirnya Biasa aja, hidup-hidupnya gue banyak tau, pasti gak tau ya kalau menurutnya Alay Gak ada kerjaan apa-apa sih kayaknya? Anak alay kan? Dari dulu sih, dari dulu Dari zaman dulu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Hmm, sebentar Wah ternyata ada loh Hedutim Menurut KBBI, alay adalah anak layangan atau gaya hidup yang berlebihan untuk menarik perhatian Cieh, mau menarik perhatian siapa sih? Walaupun tidak ada aturan pasti dalam bergaya seperti alay Tetapi waktu zaman dulu sih Seseorang yang berpakaian dengan warna yang mencolok mata Apalagi matanya sampai iritasi Nah, itu disebut alay Hedutim Mata aja dibikin iritasi Apalagi kamu Kita dengerin deh pendapat mereka Kira-kira kapan sih seseorang bisa dikatakan alay? Kalau menurut aku Kayak yang misalnya nih ya Bukan apa-apa ya Kayak misalnya dia posting status atau instastory itu Tapi yang lo harus diposting Bisa dikatakan alay Mungkin pas lagi stres Atau mungkin pas lagi kumpul-kumpul sama orang-orang gitu kan Kita kumpul-kumpul, canda-canda, teriak-teriak Mungkin orang kegang Mungkin orang bilang, alay banget Dengan gimana pandangan orang Bisa gimana terpaksa kita diberikan Ketika seseorang itu sudah Bukan menjadi dirinya sendiri Dalam artian bertingkah Kanak-kanakan Tapi bikin orang itu ilbil gitu Kalau kamu mau gak jadi alay? Ya enggak tuh saya Kalau aku pernah alay juga Sekarang ya alay juga Bukan sih Bukan sih, gak alay Gak mau Cuma ya Cuma ya Kalau misalkan orang bilang alay Kalau bukan Bisa sih Dan di lingkungan tertentu kita Di suatu tempat yang baru Mungkin merupakan passion mereka Bukan sesuai dengan kita Mungkin sepenuhnya alay Kalau keadaan memaksa kamu menjadi alay gimana? Gak sih Itu bagaimana dari diri kita sendiri Itu ngeriaknya alay apa enggak? Soalnya takut surah Saya gak usahkan alay Tergantung sih Kalau lainnya gak Ngerebutin orang di tengah-tengah Di setiap orang Beda lagi Gimana temen-temennya juga sih Kalau misalkan temen-temennya alay Atau sih Diem di rumah Tidak akan keluar rumah Gak mau sih Image saya harus tetap bagus Dibatang orang lain Kira-kira keren gak sih jadi alay? Keren banget Gak 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 apa Gak apa Mungkin untuk sebagian orang Keren Sebagian kecil ya Tapi untuk sebagian besar Itu sesuatu yang Aneh lah gitu Kalau misalnya mereka Jadi alay yang merasa nyaman Udah gitu Kita gak bisa berbata apa-apa Itu pilihan mereka Kasih pesan-pesan dong Buat temen-temen Biar gak jadi alay Kalau biar apa ya Biar temen-temen gak disebut alay Karena ya Berlaku sesuai Apa ya Kalau di depan di sosial media Atau di media manapun Ya kita Harus biasa-biasi aja gitu Jangan lebay lah Jangan berlebihan gitu Kalau menurut aku pribadi sih Gak usah aku untuk alay Itu tuh gimana kalian Gimana kamu yang jalanin Mau beda tentang alay Kalau kalian nyaman Dan gak rugi orang Ya kenapa enggak gitu Kalau buat saya sih Sebenarnya gak apa-apa Jadi alay juga Cuman ya Tahu tempat lah gitu Menempatkan sesuatu Pada tempatnya gitu Jadi diri sendiri Itu lebih penting gitu Ya menurut saya Kalau misalnya yang Udah terlanjur alay gitu Ya perbaiki dirilah Cari jati dirinya gitu Kalau misalnya Emang dia nyaman Di jalur itu Ya sudah Mau gimana lagi gitu Cuman ya Sebaiknya cari jati dirinya aja sih Bikin doang Nah dengerin tuh Wejangan-wejangan dari kakak-kakak ini Pokoknya Kalau berpenampilan mah Biasa aja deh Gak usah berlebihan Yang penting rapi Bersih Dan wangi Kalau Zelo jadi alay Haha Gak mungkin lah Mana ada Zelo alay Zelo kalau selfie Paling cuma angkat dua jari Sambil bibirnya dibonyong-monyongin gitu Alay gak sih? Tiba-tiba kita di punjung acara Saya Dozelo undur pamit Dan sampai jumpa di video lainnya ya See ya Tiba-tiba 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 Tiba-tiba